yang disebut dengan ulul apa? berdikir dan berfikir, berdikir, berfikir berdikir, berfikir ada masalah yang muncul, dia tidak segera menyelesaikan masalah, tetapi menyelamatkan lu jiwa, bagaimana supaya jiwa ini selamat berdikir dulu dia kepada Allah, supaya hati selamat setelah hati selamat baru ada pikirkan solusinya itu pasti mudah pak, kenapa? karena hati selamat itu terang kalau sudah terang, kita mudah mencari solusi mencari jarum, hilang alamnya gelap, matahari tidak ada lisi tidak ada, gelap aduh pertama mencari jarum dulu atau mencari penerang dulu pak? penerang dulu, apakah pakai korek, pakai lilin, pakai hp nah, begitulah pak harusnya kehidupan kita bayangkan dalam kehidupan yang gelap, ada sesuatu yang hilang yang pertama kita cari itu adalah penerang, bukan serta-merta mencari barang yang hilang, tapi penerang dulu begitu juga kehidupan kolbu kita kalau ada masalah dalam kehidupan ini maka yang harus dicari adalah penerang kolbunya bukan barang yang hilangnya bukan masalah itu cari dulu bagaimana supaya kolbu terang-benderang kalau sudah terang-benderang natrat, ngagurat karena urat sarap gitu mudah-mudahan ya pak kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan itu semua wasilah karomah guru agung kita pengersahabah semua itu memang kau dirinci membingungkan juga tetapi kita sudah punya paket dari pengersah guru cukup amalkan torikot dengan sebenar-benarnya dengan sesungguh-sungguhnya untuk mencapai kebaikan zohir batin dan untuk menghindari keburukan zohir zohir batin cukup dengan mengamalkan torikot mana amaliyahnya sudah tahu belum seluruh amaliyahnya pak kalau belum saya jejahkan sekarang bismillahirrahmanirrahim amaliyah pokotekien surya layak amaliyah pokotekien surya layak D.K.M. Sazah D.K.M. Sazah Zahnya pakai makhroj pak Zah Zai D.K.M. Sazah D.K.M. Sazah D.Zikir Kak Khotaman Kak Khotaman M. Manakiban Salat Sunat Ziarah Zikir Khotaman Manakiban Salat Sunat Ziarah